hampir sepuluh juta ya ya hampir sepuluh juta berarti ya berarti hampir imbang sama di Taiwan ya C ya sama saja lah maksudnya kan sudah di pemerintah itu kan kalau mungkin mau kerja ke Hongkong untuk bahasanya bahasa apa yang mau dipakai disana C ya bahasa kantonis bahasa kantonis kalau ngomong sudah x Taiwan x Singapur ya bahasanya mungkin ke maja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam tiduran kemana pun anda berada tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa dokter bapak pun masih kembali di Trans B7 berbagi cerita berbagi sharing pengalaman ataupun mungkin keluh kesat sejauh ini yang dirasakan dan mungkin sedikit banyaknya berbagi ataupun mungkin ini khususnya untuk mbak-mbak para TKW Junior yang pengen berangkat ke Taiwan ataupun mungkin hari ini Alhamdulillah aku ada sedikit informasi beliau ini juga sangat luar biasa beliau punya pengalaman di Taiwan dan beliau sekarang posisinya ada di Hongkong berapa Tahunkah di Taiwan dan berapa Tahunkah di Hongkong saya menggunakan video koleksi ya karena kalau saya pergi ke Hongkong konten ke Hongkong juga enggak mungkin betul enggak dan saya akan mulai untuk meneleponnya Halo C Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nihau apa kabarnya Allah katanya ektaewa saya bicara nih hau kok enggak dijawab gimana ceritanya ini Hai suaranya 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 matematik suaranya matematik jelas tidak suaranya C jelas tidak suaranya Oke selesai dulu di Taiwan berapa tahun C dulu saya di Taiwan sembilan tahun ya sembilan tahun dari mulai 2001 sampai 2009 pertengahan berarti ini mbahnya senior ya nih ya kalau bisa dikatakan ya C ya dulu tapi lain sekarang terus sekarang di Hongkong ya C ya iya di Hongkong sekarang saya kerja di Hongkong di Hongkong udah berapa tahun ini mau kontrak kelima ke sembilan tahun ya sembilan tahun kontrak kelima soalnya dua tahun sekali nambah kontraknya di Hongkong Allah berarti di Taiwan berapa tahun sembilan tahun sembilan tahun di Taiwan sembilan tahun di Hongkong duidar geopo sampean semua orang kan beda-beda nasib ya mungkin dihitung dari tahun banyaknya tahun mending uangnya banyak kayak gitu ya kalau belum tentu orang tuh seawang sinawang lah istilahnya seperti itu seperti itu C aku sedikit nih mungkin sedikit nih mungkin punya pembekalan ataupun mungkin buat Mbak TKW junior-junior nih yang pengen berangkat ke Taiwan ataupun mungkin ke Hongkongnya kalau kalau boleh kalau boleh bertanya nih kalau menurut sampean pribadi yang sampean rasakan sejauh ini kalau bisa dikatakan enak neng Taiwan atau enak di Hongkong saya pribadi ya kalau kerja itu saya kira sama ya tinggal mungkin nasib kita aja yang baik kadang-kadang ada yang enggak baik gitu ya kalau menurut saya itu ikut kerja orang Cina apalagi ya sama saja mungkin di sana di Taiwan kan mungkin dulu waktu saya kan enggak ada libur ya enggak ada kasih libur enggak ada libur sama sekali itu kendalanya satu malah sebulan sekali dikasih lah tapi kalau di Hongkong kan enaknya di Hongkong itu setiap minggu libur setiap tanggal merah libur itu yang yang dia mungkin para TKW teman-teman kita itu sekerasan di Hongkong ya perbedaannya itu kan dari libur gaji mungkin ya setara pasal ya maksudnya unda-undi lah kayak gitu istilahnya ya sekarang berapa tuh semua orang kan enggak beda-beda kan iya 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 sekarang sekarang kalau bisa dikatakan di Hongkong itu sekarang berapa gajinya Cik? sekarang kan gaji pokoknya 4730 ya perkiraan ya kurang lebih 9 lebih sedikit lah yang kemarin yang kurus sampai kurus sampai berapa itu 2 ribu lebih ya kemarin itu 1 ribunya 2 juta lebih itu ya mungkin yang berusaha sampai hampir 10 juta ya ya hampir 10 juta berarti ya berarti hampir imbang sama di Taiwan ya Cik ya iya sama saja lah maksudnya kan sudah di pemerintah itu kan mungkin ya apa ya kurang lebih lah kayak gitu loh kan gini Cik Samen kan sudah punya pengalaman di Taiwan ya toh jadi mungkin sejauh ini yang Samen rasakan di Taiwan seperti apa dan sekarang ini yang dirasakan di Hongkong itu seperti apa setidaknya ini bisa untuk pembekalan Mbak Mbak E Mbak TKW Junior yang pengen berangkat ke Taiwan ataupun mungkin yang tidak bisa lolos ke Hongkong eh ke Taiwan setidaknya beliau ini ada sedikit pembekalan dari Samen kalau mungkin di Hongkong itu lebih lebih enak mana ataupun mungkin prosesnya itu lebih lebih gampang mana kalau menurut Samen sendiri bagaimana Cik untuk pembekalannya teman-teman kita Cik kalau menurut saya dulu waktu saya masuk PT dulu ya kalau di Taiwan itu kayaknya pilihan maksudnya pilihan dulu waktu dulu itu kalau SMA proses SMA baru bisa proses ke Taiwan ya lupa aku aku ya kalau yang di Hongkong itu kayaknya SMP kayak gitu dulu masih bisa masuk terus maksudnya tingginya itu nggak begitu ditentukan soalnya di Taiwan kan mesti jaga orang tua ya mesti jaga orang tua itu harus besar harus agak tinggi maksudnya nggak agak kuat nih itu kalau dulu ya kalau di Hongkong dulu kan Cik itu kan sembarang ada yang jaga orang tua jaga anak ada yang punya masuk di Hongkong tapi kalau di Taiwan dulu waktu saya itu kan mesti kalau orang Taiwan ngeceng membantu itu kan mengambil membantu dari Indonesia mesti harus ada orang tua kalau nggak ada orang tua nggak bisa nggak bisa ngambil kayak gitu yang saya yang saya tahu informasinya seperti itu dulu ya tapi kalau sekarang mungkin ya kan di Taiwan banyak jaga orang tua kan kalau di Hongkong kan campur orang tua jaga anak pun boleh gitu kalau itu prosesnya mungkin enak ke Hongkong gitu ya enak ke Hongkong ya jadi ini ini sekedar informasi ya mbak-mbak TKW Junior kalau mungkin untuk ke Taiwan nya mungkin sedikit apa ya namanya ada kesulitan bisa lari ke Hongkong kan seperti itu ini beliau dari channelnya Hartini Dewi nanti silahkan bisa dikunjungin channelnya beliau beliau juga salah satu youtuber di Hongkong beliau juga sangat luar biasa mbak TKW yang Junior yang pengen mungkin yang pengen salah satunya karena di Taiwan mungkin sedikit agak lama prosesnya kalau mau pindah ke Hongkong nanti bisa nanya-nanya ke channelnya beliau beliau juga punya salah satu channel yuk dibantu diceklik, disubscribe lunting 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 juga bisa kan seperti itu kembali lagi untuk kepertanyaannya di daerah mana CPT apa itu C mungkin bisa sedikit berbagi apa itu di daerah Sidharco di daerah Sidharco ini ada teman anak saya itu teman anak teman aku itu sudah berangkat dua bulan setengah non itu berangkat tiga bulan tanpa pungut biaya itu maksudnya tanpa pungut biaya itu artinya tanpa potongan gitu maksudnya kalau untuk mbak TKW tanpa potongan itu semuanya majikan yang bayar prosesnya cuma tiga bulan dari Hongkong prosesnya dua bulan atau tiga bulan itu suaranya prosesnya dua bulan atau tiga bulan C ya prosesnya yang kemarin itu teman anak saya teman anak teman saya itu tiga bulan berangkat ya non mbak padahal non belum pernah kerja belum berangkat ya apalagi ke Hongkong sekarang kan memang banyak cari pembantu baru soalnya mbak-mbaknya yang lama itu kayaknya sudah banyak kurang terus ini C tambahkan dikit C kalau mungkin bisa dikatakan kalau mungkin mau kerja ke Hongkong untuk bahasanya bahasa apa C yang mau dipakai disana C bahasa kantonis bahasa kantonis kalau memang sudah ex Taiwan ex Singapore ya bahasanya mungkin dicarikan majikan yang yang sudah yang sudah ex itu dari Taiwan dipercayakan bahasa Mandarin yang dari Singapura dicarikan majikan yang berbahasa Inggris kayak gitu oh oh lebih gampang lah ya tapi intinya intinya kalau intinya kalau mungkin pembekalan dari sampan kalau untuk bahasa intinya bahasa apa bahasa kantonis tadi berarti ya ya pembekaan terus bahasa setiapnya harus bisa sedasarnya bahasa manda bahasa kantonisnya bisa gitu tapi ya itulah yang tadi yang sudah ex yang dari C yang dari bisa bahasa Mandarin yang bahasa dari Singapura bahasa Inggris itu untuk bisa bekal maksudnya kayak gitu kayak menurut saya bahasa sambil jalan kayak gitu oh kalau untuk bahasa sambil jalan ibaratnya bisa lah ya C yang tambahkan dikit tambahkan dikit mungkin untuk mbak-mbak TKW yang mungkin pengen berangkat ke Taiwan ataupun mungkin sedikit sarannya apa mungkin pengalaman dari Saman mau waktu dan tempatnya untuk Saman lagi C nah pengalaman saya ya kalau mau mbak-mbaknya yang sekarang saat ini pergi pengen ke Taiwan ya disiapkan mintanya dulu terus dua niat mau keluar negeri itu apa yang dicari kayak gitu itu niat itu harus terus dua pokoknya yang ketiganya harus bisa bahasalah kalau di Taiwan ya itu soalnya di Taiwan itu jaga orang tua misalnya kan kayak gitu harus bahasa setidaknya bahasa dasar-dasarnya bahasa sehari-harinya itu harus bisa nanti kita nyambung-nyambung kan kita ambil jalan di sana bisa juga pokoknya bahasa dasar bahasa Mandarin harus bisa setidaknya belajar bahasa itu penting banget soalnya kalau orang tua komunikasi nggak nggak begitu nyambung orang tua juga juga marah gitu makanya mbaknya diperciapan pertama mentanya dulu pergi ke luar negeri itu harus berminta bajak soalnya kita menghadapi orang-orang yang baru yang semuanya non-muslim kita pokoknya sembarang lah keduanya kita ke luar negeri itu terjama-terjama itu punya tuduhan kita itu harus ingin apa membahagiakan orang tua ingin punya ini punya itu itu harus ada setiga yaitu bekanya bahasa harus bisa gitu cukup cukup ya terus sabar kalau di PT kita belajar itu harus sabar pokoknya pokoknya harus punya kesabaran yang ekstra sebetulnya aja itu pokoknya intinya memang dari masteran SB7 selalu mengulik selalu memberikan saran bahasa itu tetap penting karena untuk melangkah kerja lebih kenyamanan ataupun mungkin bisa dikatakan enaknya kita bekerja setelah kita itu tahu bahasa bukan semua harus dihafalkan setidaknya dasar-dasarnya untuk bahasanya kan seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih kita dulu sekedar informasi buat teman-teman ataupun mungkin mbak PRT mbak PTKW yang mungkin kepingin untuk berhangat ke Hongkong nanti bisa tak jantungkan channelnya beliau bisa ngobrol langsung dengan beliau gimana prosesnya ataupun mungkin sedikit sharingnya dari beliau tadi mungkin mungkin duduk saya bicara akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ayo salam